Hai Assalamualaikum semua, jumpa lagi dengan Mama Aksara Kali ini Mama Aksara mau bikin cemilan unik, enak dan simpel banget Ini rasanya bikin penasaran dan ini cocok dijadikan ide jualan maupun untuk sekedar temen ngemil keluarga di rumah Yuk langsung aja kita ke cara pembuatannya ya, simak terus videonya sampai selesai Nah pertama kita siapkan 400 gram ubi ungu Ini ubinya udah dikupas, selanjutnya kita potong-potong kecil seperti ini Supaya nanti lebih cepat matang ketika dikukus ya Nah oke ini ubinya udah dipotong-potong semua Langsung aja kita masukkan ke dalam kukusan yang sudah dipanaskan sebelumnya Kita kukus ubinya sampai matang atau sampai empuk Sambil menunggu ubinya matang, kita membuat dulu kulitnya ya Siapkan mangkuk, lalu masukkan 250 gram tepung terigu Kemudian tambahkan 1 kuning telur Kita aduk dulu Dan tambahkan juga 75 gram margarin yang sudah dicairkan Kita aduk rata semua bahan ini Nah kalau sudah tercampur rata Selanjutnya tambahkan air putih sebanyak 80 ml Kita masukkan airnya secara bertahap ya Sedikit demi sedikit Supaya nanti adonannya gak kelembekan Nah kita tambahkan airnya lagi ya Kemudian diaduk rata lagi Supaya lebih mudah Lanjut kita aduk menggunakan tangan Tangannya pastikan bersih ya Sudah cuci tangan sebelumnya Nah ini kita aduk sampai adonannya tercampur rata Nah kita aduk sampai adonannya seperti ini ya teman-teman Kalau sudah ini kita diamkan sekitar 30 menit Sebaiknya sambil ditutup plastik ya Nah ini ubi yang sedang kita kukus tadi Sudah matang, sudah empuk Langsung aja diangkat dan dipindahkan ke dalam mangkuk Setelah itu kita haluskan ubinya Selagi masih panas dengan menggunakan garpu Atau boleh juga ulekan ya Nah kita haluskan ubinya sampai benar-benar halus Nah kalau ubinya sudah halus Tambahkan 2 sendok makan gula pasir Setengah sendok teh garam Satu saset susu bubuk Kita aduk-aduk sampai tercampur rata Nah ini sudah tercampur rata ya teman-teman Sekarang kita bentuk adonan ubinya Supaya nanti hasilnya sama rata Jadi kita timbang untuk adonan ubinya ya Nah ini ditimbang sekitar 30 gram Lalu kita bentuk adonan ubinya Ini kita bentuk bulat dulu Setelah itu kita pipihkan Dan untuk di bagian tengahnya Kita beri isian ya Untuk isiannya ini aku tambahkan coklat batang secukupnya Lalu kita tutup coklatnya Setelah itu ini kita bentuk lonjong memanjang ya teman-teman Nah kira-kira hasilnya seperti ini Kita lakukan sampai selesai Nah ini adonan ubinya sudah selesai Dibentuk semua Sekarang lanjut kita ke adonan tadi Ini adonannya sudah didiamkan selama 30 menit Tekstur adonannya juga sudah lebih lembut Nah sekarang kita bagi adonannya menjadi beberapa bagian yang lebih kecil ya Nah kalau mau ditimbang beratnya sekitar 26 gram ya teman-teman Nah seperti ini ya Kita timbang dulu untuk semua adonan kulitnya Nah kalau sudah ditimbang semua Baru kita pipihkan Satu persatu ya Nah ini kita pipihkan menggunakan rolling pin Kalau misalkan teman-teman gak ada rolling pin Bisa menggunakan botol kaca bekas ya Nah kita pipihkan sampai seperti ini Setelah itu tambahkan isian ubi yang sudah kita buat tadi Lalu kita lipat seperti ini ya teman-teman Nah untuk cara melipatnya ini mudah sekali ya teman-teman Tuh hasilnya jadi cantik banget Ini kita gulung-gulung dulu Supaya nanti kulitnya gak copot atau gak lepas ya Nah kita lakukan membentuk pastel ubinya sampai selesai ya Nah jadi pertama kita pipihkan dulu kulitnya Sampai tipis seperti ini ya teman-teman Setelah itu kita tambahkan dengan isian ubinya Dan kita lipat Untuk cara melipatnya ini mudah dan simple ya Ini pasti teman-teman semua bisa Membuat cemilan ini Nah kalau udah ini kita gulung-gulung dulu Supaya padat dan kulitnya tidak terkelupas ya Tuh hasilnya cantik banget Dan ini setelah selesai dibentuk semua Ini udah siap untuk digorengnya Lanjut kita siapkan minyak untuk menggoreng Kalau minyaknya udah panas langsung aja kita masukkan Dan goreng sampai matang Ini kita goreng sampai kuning kecoklatan Menggunakan api sedang ya Nah kalau bagian bawahnya sudah kuning kecoklatan Bisa dibolak-balik ya teman-teman Supaya matangnya merata Nah kalau sudah kuning kecoklatan Seperti ini Tinggal diangkat dan ditiriskan Tuh hasilnya cantik banget ya teman-teman Nah ini dia pastel ubinya sudah jadi ya teman-teman Tuh ini sangat menggiurkan sekali Ini cocok banget dijadikan ide jualan Atau untuk cemilan keluarga di rumah Ini enak banget dijadikan untuk teman ngopi atau ngeteh di sore hari ya Nah langsung aja kita coba ya teman-teman Tuh untuk isiannya ini sangat menggiurkan sekali ya Ada coklatnya juga Oke langsung aja kita coba Bismillahirrohmanirrohim Ini rasanya enak banget ya teman-teman Manis, gurih, pokoknya mantul Teman-teman harus coba buat di rumah Oke sampai disini dulu untuk video kali ini Terima kasih sudah menonton Selamat mencoba Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Wassalam